Intro Laga sengit terjadi di grup F, yalah Asia, tak kalah Saudi Arabia berhadapan dengan Oman. Yap, di laga itu sendiri, tim asuhan Roberto Mancini benar-benar harus bersusah payah untuk menang. Sempat tertinggal satu gol, akan tetapi di 15 menit terakhir babak kedua, The Green Falcons mampu comeback dan membalikan situasi jadi 2-1, di mana gol dari Abdul Rahman Garib dan Ali Al-Boleahi memastikan kemenangan Arab. Nah, kredit jelas diberikan kepada Garib, sebab aksinya dalam melakukan soloran mengecoh tujuh pemain Oman mampu menjadi inspirasi Arab buat bangkit. Atas dasar itulah, kaptennya di Al-Nasr, Cristiano Ronaldo, sebagaimana dilansi dari Nasr Zon, langsung memberikan ucapan melalui sambungan telpon pribadi yang membuat Garib kaget dan terharu. Tentu saja ini sekali lagi jadi bukti jika Ronaldo bukanlah sosok yang arogan. Arab Saudi harus bersusah payah untuk meraih kemenangan atas Oman. Tiap di laga kali ini, pelatih Roberto Mancini menerapkan skema 3-5-2 dengan penyerang Al-Hilal, Salim Al-Daw Sari sebagai ujung tombak. Meskipun begitu, Oman yang tampil dengan pola 4-3-1-2 nyatanya mampu menyulitkan Arab, bahkan di menit 14. Tim asuhan Branko Ivankovic udah berhasil unggul melalui sepakan penalti. Tentu saja ini membuat tekanan Arab yang liganya dihuni banyak pemain bintang jadi semakin besar. Yap, sepanjang laga harus diakui kalau permainan bertahan Oman mampu membuat Arab frustasi. Pasalnya, meskipun muatai position sebesar 65%, Arab ini gak benar-benar bisa menciptakan peluang matang. Tercatat dari 12 kali percobaan shots, hanya 4 yang on target, di mana itu membuktikan jika pertahanan Grendel Oman benar-benar kuat. Nah, setelah mencoba berbagai cara, akhirnya Arab mampu mencetak gol di menit 78, yang mana aktornya adalah winger Al-Nasr Abdul Rahman Garib. Yap, Garib yang masuk di menit 75, benar-benar mampu jadi pembeda. Malah aksi soloran yang begitu memukau, pemain mungil kesayangan Bang Dodo ini mampu mencetak gol penyama, sekaligus menaikkan moral tim secara keseluruhan. Terbukti, setelah terus menggempur dengan berbagai cara, akhirnya di menit 90 plus 6, back yang main buat Al-Hilal, Ali Al-Bolahi, berhasil memastikan kemenangan Arab menjadi 2-1. Tentu saja gol ini disambut suka cita, karena bagaimanapun Oman benar-benar bermain alot. Garib yang turun sebagai cadangan, mampu membuktikan kalau ia layak jadi pemain inti. Emang sih Mancini ini agak mendapat kritikan, karena banyak mengabaikan pemain Al-Nasr yang sedang on fire, seperti Sultan Al-Ghanem dan Nawaf Al-Aqidi misalnya. Keduanya benar-benar diabaikan. Oleh karena itu, dengan aksi Garib ini, diharapkan ke depannya Mancini bisa lebih objektif lagi dalam memilih pemain. Lebih lanjut dilansir dari Nasrzon, kalau usai laga, Cristiano Ronaldo diketahui langsung menelpon Garib, dan memberinya selamat atas gol yang keren itu. Tak lupa, Ronaldo juga berpesan kepada Garib untuk terus memberikan yang terbek berapapun menit bermain yang diberikan. Terus bekerja keras, karena pasti kesempatan itu akan datang. Ya bagaimanapun, hubungan Ronaldo dan Garib ini emang udah kayak abang sama adiknya. Jadi wajar jika si R7 begitu peduli dengan pemain 26 tahun tersebut. Yap, dengan kemenangan ini membuat langkah Arab untuk melaju ke 16 besar jadi terbuka lebar. Sebab di laga kedua nanti, mereka akan melawan Krigistan yang di laga pertama kalah oleh Thailand. Untuk itu Mancini harus mengevaluasi betul apa yang kurang di laga ini. Kan gak mungkin, ia hanya terus bergantung pada skill individu mulu. Maka dari itu, kita nantikan saja peta persaingan di grup F. Karena bagaimanapun, Thailand juga bukan tim yang semudah itu dikalahkan. Sebab jika mereka bisa menang atas Oman, maka tiket 16 besar udah pasti bisa diraih. Sehingga mereka gak perlu lagi berjubaku melawan Arab, yang notabene adalah tim unggulan di grup ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.